Intro Ya pemirsa sampai kita di akhir pembicaraan kita malam hari ini yang bertemakan Indonesia Poros Maritim Dunia yang merupakan rangkaian dari Make Indonesia Great dan kerjasama antara Nusantara TV dengan Indonesia Strategic Management Society Kita ke presidennya dulu Apa sama Rimbak Sari terhadap pembicaraan kita satu menit saja Jadi intinya kita jangan merasa underdog ya Indonesia itu ya Bahwa kita negara yang besar Potensinya sangat besar Tapi secara strategi kita masih sangat kurang Jadi semuanya kembali lagi bermuara dari bagaimana kita membuat global strategic mapping tentang tol laut kita ini Mau diapakan Itu satu hal Kemudian setelah itu adalah bagaimana menggerakkan semua stakeholder Semua ya dalam arti termasuk society Jadi society itu harus mendukung juga Misalnya saya ambil contoh ya Kita tahu Palu ya Palu itu deep sea nya itu deep sekali Langsung dalam sekali ya Pak ya Tapi sayang sekali mereka sangat lag behind Dan society nya tidak men-support adanya kawasan industri Mereka termasuk kek lalu Ya sekarang dengan adanya musibah ini mungkin akan bergeser sedikit ya Tapi bukan berarti bahwa itu akan the end of the story gitu kan Jadi kita harus kembali rejuvenate Kondisi yang dulunya terpuruk menjadi great Seperti juga bagaimana Singapura dulu ketika Lee Kuan Yew Independence itu kan nangis Lee Kuan Yew Apa sih ini Singapura gitu Udah negara kecil gak ada apa-apanya Tapi yang mereka melakukan adalah dengan segala keterbatasan kita bisa Dan kita yakin kita bisa jadi Apalagi Indonesia negara besar Betul Jadi sekali lagi adalah bagaimana kita membuat strategik yang ciamik Dan melakukan execution secara benar Dan collaboration Saya kira itu Indonesia Oke Bang Helman Apa samari anda? Samari saya begini Untuk mendukung Indonesia menuju Poros maritim dunia tadi Salah satu pilarnya tadi adalah Di pelabuhan Tentunya di pelabuhan itu Bangunlah infrastruktur Suprastruktur yang bagus Yang kedua SDMnya tentunya Carilah SDM yang bagus Kekembangan kompetensinya Qualified Sehingga mampu dan bisa menghasilkan Produktivitas dan efisiensi Yang keempat ICT tadi Digitalisasi itu Tidak bisa kita hindari Karena dengan digitalisasi Semuanya bisa menjadi Transparan Menjadi mudah Dan cepat Menjadi mudah Tapi ada satu lagi Satu lagi adalah Kerjasama Atau joint operation Atau joint venture Dengan port operator Handal luar negeri Janganlah kita alergi Oke Jadi terutama untuk pelabuhan-pelabuhan Yang memang Perlu kita kembangkan Itu carilah Port operator yang handal Sebagai partner Tentunya Dengan koridor Kisi-kisi yang menguntungkan Karena Dengan membaiknya ini tadi semua Pasti logistik performan kita akan membaik Karena sampai saat ini Posisi Indonesia baru di tingkat 5 Di ranking 5 Nomor 1 adalah Singapura Dia saya ini Pak Bukan di dunia Nomor 1 adalah Singapura Nomor 2 adalah Thailand Nomor 3 Vietnam 4 Malaysia 5 Indonesia Menurut saya Kalaupun kita bukan ranking 1 Ranking 2 Ranking 3 lah Tapi harusnya kita optimis di satu Bisa Pak Dengan melihat potensi yang luar biasa Iya Oke Betul Pak Terima kasih Pak Hilman Pak Novrisel Apa closing statement Anda Terima kasih Pak Yang pertama saya kira Saya setuju banget dengan Bu Sari Bahwa kita tetap Memenjaga optimisme kita Kita tetap harus optimis Bahwa Justru malah orang lain yang berbondong-bondong ke sini Karena itu kita harus Persiapkan diri Untuk terus membangun dunia logistik kita Itu yang pertama Yang kedua Sebagai user kita berharap Bahwa semua stakeholders Yang ada di dunia logistik kita Kita berharap mereka Bisa membangun supply chain management Yang efektif dan efisien Sehingga melahirkan satu Value added product yang kompetitif Bukan hanya produk Tapi juga value added services Kita banyak produk Kadang-kadang pelayanannya Pelayanannya yang babak belur Jadi kita suka Meng-create satu produk Tapi kemudian servicesnya tidak mendukung Jadi ini harus paralel Itulah sebenarnya konsepsi dasar Dari sebuah supply chain management Saya kira kami optimis Dan kita harus tetap menjaga optimis itu Dan semoga hal-hal yang menjadi Domain masing-masing bisa Terjaga dan dilakukan dengan baik Domain pemerintah kita juga Respect dan itu bisa terus dijalankan Domain bagi Perusahaan-perusahaan Mereka juga harus bangun terus Dengan organic growth policy-nya mereka Yang bisa menjadikan hasil mereka Menjadi melahirkan satu product And services yang berkualitas Oke Berarti kita semua disini sepakat bahwa Kita Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia Dan kita yakin bahwa Make Indonesia Great pasti akan tercapai Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih juga Pak Hilman Baiklah pemirsa Sampai jumpa kita di akhir Dari pembicaraan kita malam hari ini Di panggung politik Bagaimana Indonesia menjadi poros maritim dunia Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa kembali besok Selamat malam Terima kasih atas perhatian Anda